Kerajaan Arab Saudi sejak akhir bulan Februari kemarin membuat pengusaha travel dan jemaah umroh kebingungan. Pasalnya sejumlah jadwal keberangkatan ibadah umroh yang sudah disusun hingga pertengahan tahun 2020 harus ditunda dan hingga kini belum ada kepastian kapan visa kunjungan umroh akan dibuka kembali oleh Kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha umroh pun berharap pemerintah dapat segera turun tangan dan meminta kepastian kepada Kerajaan Arab Saudi sehingga masyarakat yang hendak umroh memiliki kepastian akan keberangkatan ibadahnya yang terpaksa tertunda. Yang ditetapkan oleh Saudi tentang diberhentikannya pengeluaran visa itu waktunya tidak disebutkan sampai kapan. Tidak disebutkan sampai hari apa atau seminggu ini atau dua minggu ini tidak jelas. Ini yang membuat tentu sangat bingung buat PPU di mana kita juga berhak tentu memperjalankan jemaah umroh ini kan bukan main-main ya. Memperjalankan itu yang mau ibadah semuanya, kita yang mau ibadah. Ini harus jelas kalau misalnya harus kejul juga ke kapan gitu. Tadi sih himbawan dari pemerintah, dari Kementerian Agama, kita harus bijaksana menyampaikan secara jelas kepada jemaah, harus proaktif kepada jemaah, kemudian juga antisipasi kalau memang masih ada waktu untuk mereskedul ke tanggal-tanggal berikutnya karena ketidakpastian tadi gitu kan apakah visanya akan dibuka dalam waktu dekat atau sampai satu bulan ini kita tidak tahu. Yang jelas kasus ini adalah kasus besar, global ya. Sementara itu pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menghimbau kepada seluruh jasa travel umroh dan masyarakat agar tidak panik dengan pemberhentian sementara visa umroh oleh Arab Saudi. Pemerintah pun hingga kini masih terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait waktu pembatasan pemberhentian visa umroh. Pada agen perjalanan supaya secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama setempat untuk mencari informasi yang lebih detil karena sampai hari ini pun memang kita belum menerima rilis resmi. Tapi ada arahan dari pusat belum ya? Belum, itu tadi informasinya baru menghiakan bahwa Arab Saudi hari ini sementara dan mempertikan dulu visa umroh. Seperti diketahui, sejak akhir bulan Februari 2020, Kerajaan Arab Saudi memperlakukan pembatasan kunjungan internasional termasuk kunjungan ibadah umroh bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Pembatasan tersebut dikarenakan terus merebaknya penyebaran virus corona yang hingga kini sudah masuk ke Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Pembatasan tersebut dikarenakan